Terima kasih. Dan kebetulan saya sama Ima sudah punya anak dan sedikit miris kita sama keadaan saat ini yang gadget sudah semakin banyak. Sebenarnya kita bertiga tidak anti gadget, cuma ada baiknya anak dari umur 3-6 tahun itu gadget yang tidak begitu banyak. Justru malah anak umur 3-6 tahun itu lagi golden age, lagi banyak-banyak ilmu yang dia serap. Tapi lebih baik mereka melakukan penggiat-penggiatan tempat temennya, motorik, kasar, sarung, dan kulat. Karena kita senangnya bola, kita kumpulin anak-anak aja. Kita kumpulin anak-anak, kita jadi keren di satu lapangan. Kemudian kita pakai lada kumon-kum, segala macam. Akhirnya kita bikin kapnya kecil kayak gini. Kalau orang-orang pada mikir, ini kapnya kecil apa sih? Kapnya kecil itu, kita buat lagi esnya seperti kita. Kebetulan aja kita bertiga suka bola, ya basicnya jadi main-main bola. Sebenarnya kalau dilihat kegiatan lainnya, itu kita banyak lompat-lompat, kita banyak perangkap, kita banyak nendang-nendang kayak gitu. Untuk melatih motorik anak, dia juga pasti happy kan belajar main bola. Biar dia bisa main bola aja sih, biar dia menunggu. Biar dia happy ketemu temen, ada aktivitas. Harapan buat kumpulin kita sih kedepannya kita pengen lebih banyak cabang-cabang di kota-kota lain. Karena kita dari awal saya, Imam Sama Habi itu mengkampanyekan hashtag namanya anak bergerak. Jadi anak bergerak, kita pengen kampanye anak bergerak ini bisa sampai, kalau bisa seluruh di Indonesia. Tapi kalau misalnya sementara masih di Pulau Jawa oke. Tapi kalau misalnya bisa kembali ke Bapak, kembali ke Sumatera, itu akan lebih sangat berguna lagi buat masa depan anak bergerak ini. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!